Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memuji suku Batak dalam acara Pungguan Simbolon Dohot Baruna Se-Indonesia atau PSBI pada Jumat 7 Juli 2023. Menurutnya, suku Batak memiliki kekuatan dan etos kerja yang baik. Lebih lanjut, Prabowo pun menyebut sejumlah nama tokoh nasional berasal dari suku Batak, Sumatera Utara. Saya juga melihat suatu fenomena, fenomena tentang apa itu, tentang orang Batak, fenomena. Orang Batak ini saya heran, kok juga di tentara saya lihat begitu banyak orang Batak. Dan rata-rata memang jagoan. Saya lihat upamanya ya, sejarah kita. Kita lihat ada TB Simatupak. Tokoh pada usia muda sebetulnya yang menjadi kepala sepapakatan peran. Tangan kanannya Pak Sudirman dan Pak Nasution. Aha Nasution. Nasution pun Batak. Iya kan? Maradid Pak Nabiya. Sahalara Jogugu. Faisa Tanjung. Banyak kali. Dan memang ciri khas orang Batak yang saya lihat di tentara itu yang satu. Fisiknya kuat. Mungkin di darah Batak itu banyak gunung Pak. Harus naik turun gunung. Jadi kuat. Kalau tim olahraga selalu yang paling sulit mereka. Cross country lah. Halang rintang lah. Iya kan? Ini Pak Mahidin ini dulu jago ini. Jago cross country, jago tembak. Dulu. Gak tau sekarang. Romulong Simbolon itu juga jago kan? Riting saya. Bener-bener jago kan gitu. Orangnya Simbolon itu orang-orang hebat cuman. Faisa Tanjung. Luhut Binsan Panjaitan. Luhut Binsan Panjaitan. Luhut Binsan Panjaitan. Jadi sebuah darah. Dan sifatnya juga. Kalau orang Batak itu suka. Bicaranya keras. Saya tanya kenapa mereka bicara keras. Memang banyak gunung dan lembah di dalam Batak. Dan selalu. Apa adanya? Selalu terbuka. Kalau orang Jawa Tengah itu kan. Halus. Katanya kalau orang Jawa itu. Kalau ditawar makan. Harus. Minimal tiga kali. Silahkan. Silahkan. Orang Jawa selalu. Nolak dulu. Enggak. Silahkan. Ketiga kali dia tuh. Lalu. Kalau orang Batak. Ditawar. Langsung. Bener gak? Silahkan. Apain lagi. Iya kan? Orang Batak. Apain lagi. Lama-lama. Orang Batak itu sifatnya kalau di Jawa itu sama orang Banyumas itu hampir sama. Orang Banyumas juga dianggap. Kalau bicara keras. Saya sering ditegur itu. Oleh. Ibu saya sendiri. Bahwa kamu ketawa kok keras banget. Jadi saudara-saudara. Walaupun ini semacam. Apa ya? Semacam. Katakanlah. Kenang-kenangan nostalgia. Karena saya. Banyak. Berkiprah. Tentunya sebagai mantan prajurit. Yang saya kenal juga demikian. Tapi. Di sipil pun tokoh-tokoh itu banyak sekali. Apa itu? Lawyer kan? Apa? Apa namanya? Avokat. Yang paling jago juga batak-batak itu. Wattman Paris Butapea. Ya kan? Bah. Di mana? Kadang-kadang kalau ada satu kasus. Ya. Yang di sini batak. Di sini batak. Ya kan? Adnan Boyum Nasution. Ya kan? Di politik begitu juga. Ya kan? Effendi Simbolen. Ya kan? Jadi. Jadi ada sesuatu mungkin yang membawa. Tapi hal yang satu yang saya lihat. Dari dulu saya lihat orang-orang batak itu kerja keras. Kerja keras. Mungkin juga ada daerahnya. Juga daerah. Banyak gunung dan banyak lembah. Jadi. Mungkin ambil air aja susah. Ya kan? Dan nyanyinya pasti bagus orang batak. Kenapa? Karena juga. Banyak hutan. Banyak gunung dan banyak lembah. Sudah-sudah.